Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholat 5 waktu Halo disini ada Viki 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 Oke guys selamat datang di channel ku Viki Nugraha airsoftware medok Indonesia ya youtuber medok Indonesia Oke buat yang belum silahkan sholat dulu vajah belum subscribe silahkan subscribe karena channel subscribe channel itu gratis ya bisa membantu pertumbuhan kekembangan channel po ini supaya lebih sering review-review unit lagi gitu ya guys Oke guys jadi kali ini aku bakal ini ngereview ini shotgun Azuri Remington manis cakep kan ini nih kayak gini ya tuh was just boy ah ini tuh shotgun spring satu kali kok enggak satu kali tembak buatan dari Azuri ini buat yang belum tahu Azuri itu merek airsoft gun yang udah lumayan tua ya senior lebih dahulu dibandingkan The Cobra nah ini dulu itu merek Azuri ini sangat populer sekali tapi semenjak ada The Cobra ini kalah pampornya karena apa temen-temen karena buatan Azuri itu plastiknya itu ringih lagi banget kayak kerupuk bisa dibilang kayak gitu dibandingkan dengan yang The Cobra jauh lebih bagus yang The Cobra tapi kenapa aku beli ini yang pertama karena aku suka sama modelnya ini keren ya shotgun kayak gini terus ini aku suka popornya kayak gini Azuri Remington sama aku kemarin ini kaget sama powernya jadi dia itu dalamnya itu jauh lebih bagus gimana ya performanya apanya kekuatan power powernya sama kompresinya itu settingan pabriknya itu udah bagus banget udah padat kompresi pistonnya dan springnya itu spring jahat kalau aku bilang karena kemarin aja temenku pakai spring Azuri ini di unitnya dengan The Cobra m4-16 itu piston dia jebol gada-gada spring itu nah tapi kok disini kok bisa enggak jebol saya juga enggak tahu nih apa mungkin karena nunggu waktu Oke gitu ini sistemnya BB gravitasi seperti biasa shotgun kokang depan gini ya eh lepas Oh ya Oke ini sebenarnya udah aku upgrade adjustable hop up ya tapi ini mau aku bongkar lagi mau aku tunjukin ke kalian dalamannya kayak gimana sama aku aku juga ada ceng-ceng-ceng ini part upgrade-an dari shotgun P788 dari Om Bram dari RCW besar Kliwon Solo nah ini rencananya itu ini kan bocor kompresinya Gargaru kemarin ngebreednya itu ada kesalahan karya chambernya itu sobek Nah aku makannya butuh karya chamber itu terus aku beli di Om Bram ini di RCW harus kalian sama inner barilnya wah aja ini aku mau buka ini dulu kita skip aja celing Oke guys jadi ini udah gue bretelin ini ada popor disini ada cover rail terus ini ada ini yang bodi depan terus yang di depan disini kokangannya terus ini bodinya nah ini bodi satu set panjang kayak gini ya mirip-mirip kayak punya The Cobra tapi kayaknya lebih panjang ini dan ini yang unik itu dia punya baut bautnya itu ini dia itu banyak banget jadi misalnya kalau unitnya rusak itu bautnya bisa kalian ambil dan ini banyak banget ini ada mungkin 20-an banyak banget pokoknya nah terus juga ini ini mungkin karena stoknya udah tua ya Nah itu nah ini ada yang tukl nih tukl nih tukl nih tukl nih tukl nih tukl nah ini tukl jadi harus hati-hati ya aku bilang apa plastiknya itu kayak kerupuk ringgit banget ini aku coba aku buka ya oke tadaa nah ini posisinya ya bodinya udah aku upgrade ini aku coresin tuh manis kandesnya sini sir setnya udah aku aku lapisin 4 meter terus aku kasih kapas ini biar kuat nah terus ini bodi utamanya ya Nah itu bedanya sama The Cobra kalau The Cobra itu polimer ini apa piston sama silindernya itu polimer warna putih ini sedangkan ini masih plastik warna hitam biasa ya teman-teman nah kayak gini terus ini sepertinya beda ini trigger sama sir setnya itu persis kayak punya The Cobra teman-teman ya cuma ini banyak lebih ringgi aja terus dah ini kokangan batang kokan itu kalau punya The Cobra itu dia udah metal tapi ini masih plastik dan aku perkuat pakai kapas sama lem giri sini dia udah keras nah tuh sini inner barrel sama hop-up edges yang udah aku bikin tapi kompresinya bocor ya ini tak lepas aja biar kalian tahu nih ini bernyata ya ini aku pakai berlumunnya 40 cm sini hop-up nya edge stable kayak karet band di sini tuh nah itu kelihatan tuh ini nah neken tuh kelihatan ke sini karet karet chamber biasa ini nyual dari bodi plastik terus dilem disini biasa ini nah sebentar emang aku ganti pakai part dari RCW tadi apakah pas apa enggak kalau ini sama persis sama punya The Cobra jadi nanti kalau dia apa PNP aku pakai pakai partnya RCW nah terus ini ya Nah ini yang menurutku keren itu ini ini springnya keras banget ini tuh tebel banget bentar aku cariin punya The Cobra nah ini spring punya The Cobra HR 15 bawaan ini spring punya azuri tuh kelihatan kan bedanya dari ininya aja nih nih kampang banget nih tuh lebih solid lebih keras punya azuri spring jahat ini kalau aku bilang terus ini kompresinya itu nih udah aku apa ini aja aku tahu perkuat di bagian belakang biar ini agak tukul tapi untuk kompresnya ini masih standar-standar aja dia udah bagus nih sebalik lihat nih aku tutup ya tuh padahal ini bawa nih enggak aku apain enggak aku apa-apa yang sama sekali ini aku tambahin musuh nozzle dari itu aja beritnya sama ini aku lem fix biar dia kuat oke langsung aja kita ini unboxing part dari RCW punya P788 apakah bisa dipakai di azuri kita coba bismillahirrahmanirrahim abi Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati jika gini teman-teman ini ternyata kayak gini keren juga yuk nggak usah dikasih cover tapi nanti BBnya masukkan lewat sini kan jadi nanti kalau nggak kasih cover obret-obret btb Neo Oke karena ini udah mahrib kalau mau tes tembak enggak kelihatan kita tes tembak besok aja ya terus ini biar aku simpan dulu kayak gini Oke lanjut besok oke temen-temen jadi ini udah pagi ini udah aku raket laptopnya juga udah aku atur pakai BB 0,2 tembak sekarang kita mau tes tembak sama range ya untuk targetnya seperti biasa ini aku zoom aja set nah ini ya targetnya di ini apa itu nah ini tiang lester gitu besi jaraknya sekitar 25 meter ini di depan rumah yang langsung aja ya pakai BB 0,2 teman-temennya terlihatnya kalau kena ya teman-temennya ada orang lewat Amaya Amaya saya kena ya untuk akurasinya 20 meter masih kena terus ini untuk range-nya coba ini dilihat tuh kita enggak kelihatan ya itu sampai pohon yang di sebelah kiri itu ini mungkin sekitar 50 meteran jaraknya mencoba lagi enggak kelihatan w kelihatan ya hasilnya mantap range-nya dapet akurasinya dapet powernya juga dapet Oh mungkin sekian aja video kali ini terima kasih jangan lupa komen di bawah subscribe terus like ya kalau kalian suka buat kalian yang mau beli silahkan beli di toko yang aku share di bawah nanti aku kasih link di deskripsi terus juga ini inbarnya sama hubapnya juga nanti tak kasih linknya terus misal kalau kalian apa nggak bisa ngerakitnya atau gimana ini kalian bisa pesen ke aku nanti tak buat unit yang kayak gini yang udah upgrade siap sukir ya terima kasih jangan lupa short lima waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh exactly thank you thank you thank you thank you Terima kasih.